Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua Perkenalkan nama saya Normalia Hermania Saya dari kelas BK2 2019 Dengan mim 19.01.01.80 Saya akan membahas mengenai perilaku konsumtif Bisa dilihat ya teman-teman gambar dari perilaku konsumtif Dari materi perilaku konsumtif Saya akan membahas mengenai Yang pertama definisi Yang kedua penyebab Yang ketiga faktor Yang keempat terbentuknya perilaku konsumtif Yang kelima karakteristik Yang keenam macam-macam Yang ketujuh akibat Dan yang terakhir ada solusi Baik, yang pertama ada definisi dari perilaku konsumtif Perilaku konsumtif adalah Tindakan individu sebagai konsumen Untuk membeli, menggunakan, atau mengkonsumsi barang atau jasa secara perlebihan Tidak rasional, menimbulkan pemborosan, dan hanya memutamakan keinginan atau kesenangan Tanpa mempertimbangkan kebutuhan atau manfaat dari barang atau jasa tersebut Bahkan, hanya untuk memperlihatkan pengakuan sosial, mengikuti mode, atau kepuasan pribadi Nah, yang selanjutnya ada definisi perilaku konsumtif Menurut Fromm Fromm menggambarkan perilaku konsumtif sebagai Keinginan membeli yang terus meningkat Untuk mendapatkan kepuasan dalam hal Pembelikan barang dan jasa Tanpa mempedulikan kegunaan Hanya berdasarkan keinginan Untuk membeli yang lebih baru Lebih banyak dan lebih bagus Dengan tujuan untuk menunjukkan status, prestise, kekayaan, keistimewaan, dan sesuatu yang mencolok Yang selanjutnya ada penyebab dari perilaku konsumtif Yang pertama ada persepsi jangka pendek Yang kedua ada kurangnya kesadaran lingkungan Yang ketiga ada bergantung pada teknologi Yang keempat ada kebiasaan berkelompok Yang kelima ada status sosial ekonomi Dan yang terakhir ada pesatnya pusat perbelanjaan Poin yang pertama ada persepsi jangka pendek Saat ingin berbelanja Tidak mempertimbangkan secara jangka panjang Biasanya langsung memutuskan Untuk membeli apa yang diinginkan Hal itu dikarenakan Banyak orang yang berburuk penguat dan diskon Untuk barang-barang yang tidak dibutuhkan Ketika hendak berbelanja Biasanya kebanyakan remaja Tidak memikirkan jangka panjang Akibat dari pembelian barang yang ia beli Yang kedua ada kurangnya kesadaran akan lingkungan Kesadaran dan pengetahuan masyarakat Indonesia Mengenai lingkungan masih minim Misalnya kehadiran kantong plastik berbayar Yang bertujuan untuk mengurangi penggunaannya Tidak pernah diperhatikan Sebab masih banyak orang yang membeli Dan menggunakan kantong plastik Untuk berbagai keterluan Ketiga ada bergantung pada teknologi Saat ini masyarakat Indonesia Terkhusus pada remaja telah bergantung pada teknologi Seperti gadget dan internet Hal itulah yang menyebabkan Kebanyakan orang bertransaksi di situs e-commerce Dan membeli produk melalui aplikasi e-well Keempat ada kebiasaan berkelompok Seperti yang kita ketahui Masyarakat Indonesia gemar berlumur di dalam satu kelompok Seperti pertemanan, tempat tinggal, hingga komunitas Maka dari itu anggota kelompok sangat mudah mempengaruhi satu sama lain Untuk membeli sesuatu Yang kelima ada status sosial ekonomi Status sosial ekonomi atau pendapatan orang tua kelas dalam keluarga Tentu sangat berpengaruh terhadap perilaku membeli pada remaja Karena semakin tinggi pendapatan orang tua Maka semakin besar kesempatan untuk membelanjakan uang pemberian dari orang tua Begitu pula sebaliknya Semakin rendah pendapatan orang tua Maka semakin kecil kesempatan untuk membelanjakan uang hasil pemberian orang tua Yang keenam, pesatnya pertumbuhan pusat perbelanjaan dan kafe berbanding lurus dengan jumlah pengunjungnya Selain karena cukup tersedianya fasilitas Kempuran iklan melalui dimasa pun semakin membentuk perilaku konsumtif Yang selanjutnya, faktor perilaku konsumtif Nah, yang pertama ada faktor internal Yang kedua ada faktor eksternal Dan yang terakhir ada faktor pribadi Nah, yang pertama ada faktor internal Dalam faktor internal terdapat motivasi Motivasi dapat mendorong karena dengan motivasi tinggi untuk membeli suatu produk, barang, atau jasa Maka mereka cenderung akan membeli tanpa menggunakan faktor rasionalnya Yang kedua ada persepsi Persepsi berhubungan erat dengan motivasi Dengan persepsi yang baik, maka motivasi untuk bertindak akan tinggi Yang terakhir ada pendirian dan kepercayaan Dengan kepercayaan pada penjual yang berlebihan dan dengan pendirian yang tidak stabil Dapat menyebabkan terjadinya perilaku konsumtif Yang selanjutnya ada faktor eksternal Yang pertama ada budaya Menurut mangku negara, budaya dapat didefinisikan sebagai hasil kreativitas manusia Dari satu generasi ke generasi berikutnya Yang sangat menentukan bentuk perilaku dalam kehidupannya sebagai suatu anggota masyarakat Kedua ada kelas sosial Kelompok sosial satu dengan yang lain akan berbeda dalam hubungannya dengan perilaku konsumtif Dan yang terakhir ada keluarga Keluarga dapat didefinisikan sebagai suatu unit masyarakat yang terkecil Yang perilakunya sangat mempengaruhi dan menentukan dalam pengambilan keputusan untuk membeli Dan yang terakhir ada faktor pribadi Di dalamnya ada usia Pada usia remaja, kecenderungan seseorang untuk berperilaku konsumtif Lebih besar daripada orang dewasa Karena remaja mudah terbujuk rajuan iklan Suka ikut-ikutan dan cenderung borol Yang kedua ada kepribadian Kepribadian adalah karakteristik psikologi seseorang yang menentukan dan merefleksikan bagaimana seseorang merespon lingkungannya Nah dan yang terakhir ada jenis kelamin Jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan membeli Karena remaja putri cenderung lebih konsumtif dibanding dengan pria Nah yang selanjutnya ada terbentuknya perilaku konsumtif Perilaku konsumtif terbentuk dikarenakan konsumtif itu sendiri sudah menjadi bagian dari proses gaya hidup Sedangkan perilaku konsumtif itu muncul terutama setelah adanya masa industrialisasi Dimana barang-barang diproduksi secara massal Sehingga membutuhkan konsumen yang lebih luas Produsen menjadikan remaja sebagai salah satu target pasar yang potensial Karena siswa mudah terbujuk rayuan iklan Suka mengikuti teman, tidak realistis, dan cenderung boros dalam menggunakan uangnya Baik, yang selanjutnya ada karakteristik perilaku konsumtif Perilaku konsumtif pada remaja sudah tidak lagi didasarkan pada faktor kebutuhan Hal tersebut bisa dilihat dari karakteristik perilaku konsumtif mereka Ciri-ciri perilaku konsumtif remaja dapat dilihat dari ciri-ciri pembeli remaja Yaitu yang pertama, remaja amat mudah terpengaruh oleh rayuan penjual Yang kedua, mudah terbujuk iklan, terutama pada kelapian kemasan Yang ketiga, tidak berpikir hemat Yang keempat, kurang realistis Nah, ciri-ciri tersebut telah cukup menggambarkan bahwa Faktor keinginan merupakan dasar bagi mereka melakukan tindakan tersebut Selain itu, perilaku ini sama sekali tidak menunjukkan faktor kebutuhan di dalamnya Para remaja tampak jelas berperilaku konsumtif untuk Menunjang harga diri dalam pergaulan semata tanpa memandang kebutuhan yang sebenarnya Nah, yang selanjutnya ada macam-macam perilaku konsumtif Nah, yang pertama ada pembelian impulsif Aspek ini menunjukkan bahwa seorang remaja berperilaku membeli semata-mata karena Didasari oleh hasrat yang tiba-tiba atau keinginan sesaat Yang dilakukan tanpa terlebih dahulu mempertimbangkannya Tidak memikirkan apa yang akan terjadi kemudian dan biasanya bersifat emosional Menurut Utami, pembelian impulsif adalah pembelian yang terjadi ketika konsumen melihat produk atau merek tertentu Kemudian, konsumen menjadi tertarik untuk mendapatkannya Biasanya karena adanya rangsangan yang menarik dari toko tersebut Nah, yang kedua yaitu pemborosan Perilaku konsumtif sebagai salah satu perilaku boros yaitu menghambur-hamburkan banyak uang tanpa disadari adanya kebutuhan yang jelas Perilaku konsumtif juga cenderung bermakna pemborosan yang berdampak negatif bagi kehidupan remaja Nah, yang terakhir ada mencari kesenangan Perilaku tersebut dilakukan bertujuan untuk mencari kesenangan Salah satu cara yang dicari adalah kenyamanan fisik Dimana dalam hal ini dilatar belakangi oleh sifat remaja yang akan merasa senang dan nyaman ketika dia memakai barang yang dapat membuatnya trendy Menurut Rahman, perilaku konsumtif dan hedonisme telah melekat pada kehidupan manusia Karena hidup dalam dunia konsumerisme tidak pandang umur, jenis kelamin, ataupun status sosial Pola hidup konsumtif sering dijumpai di kalangan generasi muda Yang orientasinya diarahkan kenikmatan, kesenangan, serta kepuasan dalam mengkonsumsi barang secara berlebihan Nah, yang selanjutnya ada akibat dari perilaku konsumtif Nah, yang pertama yaitu menimbulkan kecemburuan sosial Kenapa bisa menimbulkan kecemburuan sosial? Karena orang akan membeli semua barang yang diinginkan tanpa memikirkan harga barang tersebut murah atau mahal Barang tersebut diperlukan atau tidak Sehingga bagi orang yang tidak mampu, mereka tidak akan sanggup untuk mengikuti pola kehidupan yang seperti itu Yang kedua, mengurangi kesempatan untuk menabung Orang yang berperilaku konsumtif mengurangi kesempatan untuk menabung Karena ia lebih banyak membelanjakan uangnya dibanding dengan mengisikan uangnya untuk ditabung Nah, yang ketiga, cenderung tidak memikirkan kebutuhan yang akan datang Orang yang berperilaku konsumtif lebih banyak membelanjakan barang pada saat sekarang Tanpa berpikir kebutuhannya di masa yang akan datang Baik teman-teman, pemeparan materi yang terakhir adalah solusi agar terhindar dari perilaku konsumtif Apa aja sih? Yuk simak di slide berikutnya Yang pertama, menyusun anggaran belanja Nah, jadi setiap pengeluaran harus dicatat dan diatur Cara ini bisa menentukan target pengeluaran setiap bulan yang kita keluarkan Menyusun anggaran belanja memang terlihat mudah Tetapi melakukannya yang sulit Jadi, pastikan kita dapat mengendalikan diri dan tidak tergoda dengan kebiasaan berbelanja Yang kedua, ada menabung Dengan menabung, kita dapat menahan diri dari perilaku konsumtif Karena dengan itu, kita dapat berpikir ada hal yang jauh lebih penting untuk dibelanjakan di masa yang akan datang Dibandingkan membelanjakan uang yang dimiliki untuk membeli hal yang kurang bermanfaat Nah, yang ketiga ada menetapkan prioritas Kebutuhan tidak sama dengan keinginan dan keperluan Sederhananya, butuh selalu perlu Sedangkan perlu tidak selalu butuh Jadi, kebutuhan memiliki derajat yang lebih tinggi daripada keperluan Atau hanya sekadar keinginan Jika kebutuhan telah terpenuhi Maka keinginan atau keperluan bisa dipenuhi ketika ada dana sisa Bukan kebalikannya Memenuhi keinginan lebih dulu dan mensampingkan kebutuhan Ketika dana telah habis untuk memuaskan keinginan Muncul kebutuhan yang mau tak mau wajib dipenuhi Sehingga harus melogoh kocek lebih dalam Beruntungnya kalau ada dana cadangan Jika tidak, maka solusi yang harus diambil adalah dengan berhutang Tentu kondisi ini jauh dari tujuan hidup hemat Nah, yang keempat ada kurangi bepergian Bepergian atau jalan-jalan memang menyenangkan Namun, hal tersebut bisa berbahaya Karena menjadi kebiasaan Selain itu, uang juga terkuras habis Jika digunakan untuk hal-hal yang tidak berkaitan dengan kebutuhan Jika sering berpergian Maka kemungkinan besar akan terbiur dengan apa saja Salah satunya adalah keinginan untuk berbelanja Meski awalnya tidak berencana untuk berbelanja Namun, beda halnya jika sudah melihat sesuatu yang menggiurkan Nah, dan yang terakhir ada memiliki komitmen Berlaku konsumtif sebaiknya dihilangkan dengan berkomitmen terhadap diri sendiri Hal itu bertujuan agar bisa menahan diri untuk membeli barang yang tidak penting Jadi, rencana yang kita buat ke depannya dapat segera terwujud Nah, teman-teman Dari materi yang kita pelajari Bahwa Sangat penting untuk menghindari perilaku konsumtif Karena Akan banyak sekali Akibat yang ditimbulkan dari perilaku tersebut Dan Berhemat juga sangat penting Apalagi Untuk kehidupan di masa yang akan datang Karena Akan banyak sekali Keperluan yang dibutuhkan untuk dimiliki Sekian materi yang dapat saya sampaikan Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat menabung dan berhemat ya semuanya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!